Mama, kan rumah nih anaknya melapol gimana? Maju turun, soalnya kita udah disakit gitu. Masalahan saya sudah sampaikan terdahulu, bahwa sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke tanah buku. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui, tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua BAPH. Akhirnya muncul somatisa yang pertama juga tidak direspon. Muncul somatisa yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum tentu membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi kepada S.P.Polri untuk mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya, yaitu Indah Sari. Jadi tadi sudah berjalan pemerintah segala macam, segala bukti-bukti sudah kita sampaikan. Kalau pokok permasalahan sudah kita sampaikan, kita berdiskusi dengan penyidik, maka diterimalah laporan kita. Untuk perkembangan selanjutnya, kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Mungkin itu singkatnya begitu saja. Saya tidak akan menyampaikan pasalnya, karena itu adalah rana kewenangan penyidik. Nomor LP pun tidak akan saya sampaikan, karena itu rana penyidik. Saya ini mantan penyidik. Saya mantan penyidik, tentu saya menjaga segala kerahasiaan. Kalau selama ini kalian mendapatkan dari orang, berikan laporan dalam nomor LP sekian-sekian, kalau saya tidak bisa. Karena saya mantan Karawasidik, saya menjaga kerahasiaan daripada penyidik itu sendiri. Oke, terkait apa laporannya bang, terkait apa? Ya tentu laporannya itu adalah penjemaran nama baik, ya. Penjemaran nama baik, nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk kerana pidana umum atau kerana undang-undang IPI. Tapi yang jelas pasti, yang sudah terdahulu disampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Ancamannya, ancamannya? Saya tidak akan menyampaikan. Ancamannya menentukan penyidik. Jelasnya ya? Tapi Kak Indah sudah melakukannya. Of the record, Indah tidak saya perkenan untuk bicara, cuma saya sendiri. Mama, Pak. Kenapa, Pak? Boleh, kalau sekarang sudah masuk kerana umum. Ini kan jadi israhin sama Bapak. Tangan saya sekarang, ini kan kuasa hukumnya. Tolong menghormati saya sebagai kuasa hukum, Indah tidak boleh bicara lagi. Karena semua sudah di ruangan saya. Saya yang menyampaikan, nanti apabila saya sampaikan, disampaikan sama dia lagi, ada nanti yang kontraproduktif. Tidak cocok. Saya akan menghormati penyidik, karena saya mantan penyidik. Saya mantan karawasidik. Harus menjaga kerahasian itu semua. Tentunya keadilan yang diharapkan Indah Sari akan kita dapatkan dengan proses yang akan berlanjut. Bukti-bukti apa aja, Bang? Sudah sampaikan, ada bukti WA, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik atau tim analisis daripada Mabes Kori. Bang, apa melaporkan soal yang kemarin pengancaman juga? Semuanya. Semuanya kita laporkan. Jadi semuanya secara included dan komprehensif. Hal-hal yang berkaitan atau beririsan dengan pokok permasalahan kita sampaikan semuanya. Tidak, dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya juga menghormati hak kewenangan daripada penyidik. Maka saya katakan tadi, saya tidak mau mencampuri urusan penyidik. Karena saya mantan penyidik. Jadi, nanti kalau saya bilang begini-begini, saya mengajari penyidik. Tidak boleh. Paham kira-kira-kira kan ya? Tapi intinya semua sudah diterima, laporan kita sudah diterima. Mudah-mudahan kita lihat next ke depan, tindak lanjutnya. Kapan klarifikasi, kapan nanti dipanggil, nanti kita serahkan ke penyidik Baris Prim Poli. Artinya barang bukti hari ini sudah cukup atau? Sudah kita serahkan semuanya. Sudah kita serahkan semuanya yang menentukan orang tanah. Untuk pemanggilan yang menit, apa lagi itu Pak? Saya serahkan kepada penyidik. Kan saya tidak bisa mengatakan besok panggil kan? Kapan dipanggil, nanti tunggu surat panggilan dari penyidiknya. Yang penting semua sudah kita laporkan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan indah sehari, sudah kita laporkan. Sudah kita sampaikan. Dan laporan kita sudah diterima. Tapi untuk PHK ini, silahkan apa? Maksudnya ada saksi-saksi yang lagi dipanggil. Pasti nantinya, pasti dong. Nanti, apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini, akan diminta keterangannya. Kan tidak mungkin berdiri sendiri kan? Tentu ada bukti, ada saksi, dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Mungkin tadi ada kendala apa-apa sampai laporannya begitu lama nih, Pak? Tidak ada kendala apa-apa. Saya kan mantan pun orang yang pulih, masa tidak bisa saya ngopi-ngopi di sini? Karena videonya banyak sekali. Berarti harus menjelaskan juga ya, Kak Indah? Kak Indah, harus menjelaskan juga. Tidak, Kak Indah, off the record. Saya tidak perkenankan Anda ngomong. Tentu ada di mana, Pak? Gimana? Lalu BAP atau seperti apa nih, Pak? Nanti kelanjutan. Kan diterima dulu dong. Kan tentunya dari tim analisis akan melihat mencermati pokok permasalahan. Kepanggilan berikutnya baru diterima, laporan pengalaman baru dibuat BAP-nya. Kan ada tahap-tahapannya gitu loh. Sekali lagi saya katakan, saya sangat menghormati penyidik pada tim Polri. Karena saya juga mantan penyidik. Jadi saya tidak mau nanti dikatakan mereka nanti, Bapak kan mantan kepala Biro Wasidik Mabes Polri. Kok mengajari kami jadi begini? Kan salah saya nanti kan? Nah, ini saya hormati. Tapi yakin dan percaya bahwa ini akan berkelanjutan. Pak, kali yang membuat sangat lama adalah masuk pemeriksaan datanya kalian? Ya, pemeriksaan data-data, pemeriksaan bukti-bukti. Kalian saya ngopi-ngopi kan nggak apa-apa kan? Nggak, nggak. Ini kan rumah saya juga. Bang, akhirnya nggak boleh ngomong sedikit, Bang. Gimana gitu? Nggak boleh. Karena sudah ada kuasa di tangan saya, saya tidak mau nanti jadi kontraproduksi. Dampak dari mungkin kerugian masalah. Kalau kemarin saya berikan kesempatan dibicara, dikala sudah berurusan dengan ranah hukum, saya tidak perkenankan bicara lagi. Yang berbicara adalah saya. Bang, berarti dengan laporan ini berarti ditutup-tutup damai, Bang, ya? Bener, kan? Tuhan aja mau maafkan manusia. Bang, kehadiran batas saya? Kita serahkan kepada yang datas. Tapi prinsip daripada klien saya, maju terus pantang mundur. Bang, kehadiran batas saya itu apa? Sebagai penguat aja atau gimana? Nah, ini kan rumah saya juga. Ini kan teman bayi saya juga. Teman-teman menemani saya. Mungkin kangen sama saya kali. Ya, artinya menguatkan laporan Indah sendiri atau gimana? Salah satunya. Ya, mendukung moral bolehlah. Mencukur bolehlah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan dari Tundak Desa. Tapi sebagai sohibnya, wajar dong mendukung. Apapun pokok bermasalah mereka, mereka lah yang tahu. Tapi kan Tundak Desa sempat nasar sama mandibnya. Apa pula pertanyaan lagi? Iya, Kak. Tapi ini ada mamanya, Kak. Ada yang punya kainan? Ada pesan yang mau disampaikan? Mungkin berpesan. Mungkin berpesan. Iya, ada yang punya indah. Ada yang punya indah. Ada yang punya indah. Ada yang punya indah. Pesan saya kepada media semua, mari kita berpikir objektif. Duruskan masalah. Kemudian publikasikan sesuai dengan data dan fakta. Saya sangat berharap pada rekan-rekan media, karena rekan-rekan media dari dulu, sejak saya aktif, adalah rekan seperjuangan. Polisi tidak akan bisa bergerak kalau tidak disuarakan oleh media. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau sandainya siapapun poli, siapapun kita yang menjauhi media, itu saya anggap orang bodoh. Harus bersinergi dengan media. Sehingga apa yang merupakan inspirasi kita, media lah yang mempublikasikan. Makanya untuk rekan-rekan media, saya terima kasih banget kehadirannya pada malam hari ini, bersama-sama dengan kita, memberikan suatu informasi dengan kebenaran yang utuh. Mungkin gitu ya. Pantau, pintu. Pantau. Ya harapan tentu, pasti saya minta supaya segera ditindak lanjut. Dan kami akan melengkapi bukti-bukti berikutnya. Pantau mungkin melihat dia. Tidak ada lagi yang bicara. Cuma saya sendiri. Ya harinya ada kehadirannya. Satupun dukungan, sudah semua dukungan. Ada kaisa di sini, ada ibunya mendukung semua. Kamu mendukung semua nih. Karena dia merasa senasi penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indah Sari, dia datang ke sini. Sama saudaranya semua. Tapi untuk berbicara tentang masalah ranah hukum, sudah berada di tangan saya. Oke, sudah berada di tangan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk rekan-rekan India ya. Terima kasih banget. Ya, Tuhan. Gimana, Mbak? Mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Atau kita kan anak maunya ada kelegaan setelah laporan ini, Mbak Indah. Ada pemenemani anak-anaknya, Mama. Mama, temani anaknya melaporkan gimana? Maju turun soalnya kita udah ada sakit gitu. Sudah cukup. Jangan dipancing-pancing punya. Besok memilih seperti apa, Kak? Besok pemilihan, Mbak. Enggak, Enggak. Enggak, Enggak, Enggak. Mereka ngomongin kami. Masih. Pilpres, Pilpres. Sini, Pilpres. Pemilihan. Berikon. Indah mundur ke belakang. Oke, siap. Isestň Pilihan, Mbak Indah. Berikonfan, Mbak Indahan. Baikonan. Baikonan. Gra analyse. Baikonan kebutuhan demokannya mam Surf. Baikonan. Abang. Bye. Maik. Siap. Ngam win binanccan stemuruh banca. B advice? Welonbrza. Baikonan. Bapalak.